mengepul, kira orang Pak Kalban sekalinya sampai sini tuh rumah sudah terbakar habis, jadi ini dibangun baru saya lihat semua ke dalam gak apa-apa pokoknya saya lihat ke dalam numpang memang ada rumahnya kan ada orang tua masih ada adik kan waktu baru-baru dari Jawa kayak rumah kandang kambing aduh hanya tupang, sini aja gak dipasang terus atasnya sini tutup papan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Ido Yutub Putri Tunggal 84 di kesempatan pagi hari ini saya berada di Transmigrasi tahun keberangkatan 1996 1996 ya Transmigrasi Selimor 3 Kalimantan Utara Indonesia dan hari ini saya mau melanjutkan ke Transmigrasi Sebungur untuk apa namanya mengecat rumahnya Pak Matrim namun cuaca dari pagi ya sekitar jam sekitar jam 3 pagi tadi sampai sekarang masih krimis tapi ya tetap lanjut ini sudah mulai apa reda ya dan saat hujan seperti ini di wilayah Selimor 3 apa namanya tapi ini di bawahnya tanahnya sudah keras ya sudah ditimbun sama batu kerikil nah inilah salah satu contoh rumah Trans di daerah Selimor 3 ya masih ada ini ini salah satu contoh rumahnya seperti ini masih beda lagi kalau yang apa namanya yang dari sebungur ya Transmigrasi sebungur itu beda karena disana apa namanya kayu-kayunya itu dibuat sudah di ketam atau di molding ya dihaluskan seperti itu kalau di Selimor 3 Selimor 2 Selimor 1 di SP8 SP9 itu kayunya masih menggunakan kayu apa namanya itu yang digeraji atau digesek itu gak dihaluskan langsung dipasang seperti itu kalau sebungur mulai dari 15 16 17 itu sudah bagus menggunakan kayu yang sudah diketam sudah dihaluskan saat air apa ya hujan dibarengi dengan air pasang seperti ini cuman ini air pasangnya sudah agak mengurang ya daripada kemarin kalau kemarin airnya tinggi ini sampai disini itu acap ini tapi sudah mengurang jadi saya sambil berangkat ini ya sambil berangkat ke sebungur jadi kita ambil video sambil jalan disitu tempatnya Pak Asim disana saya lewatnya jalan kaki aja karena pecek ya tidak bawa motor kemarin saya ke sebungur bawa motor ya lumayan apa ya licin ya kalau apa namanya masalah tanahnya sekarang jalannya sudah halus cuman masih licin karena apa kena air hujan seperti itu jadi saya mau lanjutkan jalan ke tempatnya Pak Asim untuk menuju sebungur lah tempatnya Bang Matrim hujan membuat aktivitas sebagian warga Trang itu apa namanya sedikit apa mengurangi aktivitas ya aktivitas karena hujan seperti itu dan disini ini warung apa ya warung makan kecil-kecilan ya usaha istri saya dan disini punya teman saya cuman tidak dipakai ya sekarang dulu jualan sayur mentah tapi sekarang sudah keliling pakai motor jadi tidak dipakai kosong seperti itu dan disini ini ladang punya apa namanya salah satu warga cuman tidak di apa garap ya disini juga sebenarnya disini juga ada rumahnya tapi karena sudah tidak ditempati rumahnya hilang sendiri gitu rapuh atau bagaimana kalau di wilayah selimutiga kalau porosnya ini jalannya itu sudah keras semua sudah ditimpun sama kerikil atau batu ya jadi sudah keras orang-orang nama sana orang setugel iya tapi orang setugel orang setugel asing setugelnya ini setugelnya nangisor setugelnya kotak orang setugel orang nama lah masa tanya katanya tidak ada orang satu potong tidak ada orang satu potong orang yang itu itu orang dari tempat saya juga Banjarnegara juga nah disini ini ketempat kediamannya Pak Hasim atau Doha Putra 81 ini rumahnya Pak Hasim menanam sawit cuma satu pokok yang tidak berhasil karena satu pokok nah disini juga rumahnya depannya Pak Hasim itu rumahnya Pak RT Pak RT muda jadi dulu kemarin ini rumah yang baru kena bakar ya terbakar maksudnya itu yang belakang terbakar kena musibah terbakarannya jadi yang depan ini baru dibangun kemarin habis 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 terbakar kemarin punya Pak Narto mamaknya Pak RT ini sebelahnya seperti itu waktu itu kejadiannya bulan puasa saya masih di tambangan sana tiba-tiba ada asap mengepul kira orang Pak Kalban sekalinya sampai sini rumah sudah terbakar habis jadi ini dibangun baru cuma belum selesai semuanya masih jendela pintu itu belum dipasang atau belum ada jadi masih bolong-bolong seperti itu cuma bisa ditempati tapi belum rapat semua dan ini rumahnya Pak Hasim ini pasangnya sudah berkurang biasanya di sini tempatnya Pak Hasim ini pasangnya sampai acap sampai jembatan kalau pas pasang besar ini kebetulan ini pasangnya sudah berkurang jadi pasangnya sudah tidak tinggi lagi mengurang jadi tidak tinggi tidak acap seperti itu hari ini kita mau melanjutkan ke tempatnya Bang Matrim untuk Assalamualaikum untuk apa namanya mengecat rumahnya Bang Matrim ini rumahnya Pak Hasim sudah dicat ini atas-atasnya ini oke kita mau coba melihat ke dalam rumahnya Pak Hasim nah ini yang ini yang belum dicat yang sini sudah dicat semua sama Pak Hasim kita mau masuk rumahnya Pak Hasim Assalamualaikum kita Pak Hasim di dalam teriak-teriak ini rumahnya Pak Hasim teman-teman mungkin selama ini kita belum pernah melihat rumahnya Pak Hasim jadi kita review rumahnya Pak Hasim ini kita lihat-lihat kita kopok-kopok ke dalam nah ini rumahnya Pak Hasim ini ada anaknya dua-duanya istrinya langsung masuk saja pokoknya pokoknya langsung masuk saja ini sudah di pelapan Pak Hasim rumahnya lupa lupa rumahnya sekitar apa namanya itu apa apa orang laku transmigrasi dulu apa namanya ini pemimpinan rumah oh gitu jadi ini cuma ditempel jadi ini mungkin sudah di pelapor jadi ini 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 rumahnya Pak Hasim ya teman-teman rumahnya Pak Hasim seperti ini jadi itu masih ya kayak rumah saya jadi tidak enak orang nggak siap-siap apa pokoknya aku lihat-lihat nggak ada siap-siapan pokoknya tak siap-siap tak shooting saja ini anaknya Pak Hasim yang kecil lagi belajar itu karena mau masuk SD ya kelas 1 SD namanya Arvang ini kakaknya kelas 2 SMP ya iya iya ini Arvan iljam iljam jadi kita mau lihat ke dalam pokoknya saya lihat semua ke dalam nggak apa-apa pokoknya saya lihat ke dalam nggak apa-apa ini kamar mandi kamar mandi kok bisa di sini bisa di tengah-tengah bagaimana ceritanya ini perlu kita apa namanya memang rencana memang masih dalam rencana ya kan dulu kan rumah ini kan sampai sini aja awal-awal bikin 2 meter ini cuma 2 meter dapur sama kamar mandi jadi aku belah ini dulu dapur di sini jadi ini kamar mandi alhamdulillah ada rezeki waktu bikin apa itu ya ini kan bikin rumah waktu ada pembukaan transmigrasi ya betul sekali ya betul sekali alhamdulillah ada muatan banyak jadi alhamdulillah bisa menjadikan rumah ya sudah alhamdulillah jadi untuk berlindung serta keluarga anak istri dan ini memang rencana memang dulu dulu memang di sini ya kamar mandinya ini jadi ini di sini kamar mandi di sini dapur ini sekatannya ini jadi ada rezeki lagi Pak Asim nambah lagi ke sini ke belakang jadi ke belakang sini ini untuk dapur tapi ya sedikit sedikit jadi inilah kondisi rumahnya Pak Asim siapa tahu pengen lihat rumahnya Pak Asim seperti ini alah orang orang isinisinan pokoknya seperti ini jadi pokoknya syuting kepeh oke ada syuting kepeh oke memang saya juga enggak ngomong saya dadakan ke sini mau berangkat langsung ke sini aja gitu jadi ini Pak Asim Pak Asim dulu itu waktu bangun rumah ini kebetulan ada proyek ya ada proyek di Transmigrasi Sepungur jadi 2015-16 terus Pak Asim itu dapat muatan dari sini ke sana itu muatan material dan Alhamdulillah bisa buat bikin rumah jadi sebelumnya Pak Asim juga dulu apa namanya sebelum bikin rumah ini yang numpang memang ada rumahnya ada kan ada orang tua orang tua masih ada adik dulu aku numpang di sana tempat orang sekitar 2 tahun 2 tahun karena istri istri kan nyusul ke sini aku bawa ke sini dari Jawa aku bawa ke sini berhubung di sini belum ada rumah numpang dulu di sana di tempat orang punya orang Tanjung sekitar 2 tahun lebih lah bikin rumah ini Alhamdulillah walaupun belum jadi dulu baru satu kamar saya tahu baru satu kamar aku pindah ke sini Alhamdulillah bisa untuk berlindung yang mungkin kan sudah atap walaupun belum perlu semua di kata anakku kan waktu baru-baru dari Jawa kayak rumah kandang kambing itulah apa namanya namanya perjuangan perjuangan itu dari jadi biarpun apa namanya dulu ini sangat-sangat berjuang sekali berasing itu karena memang kondisi anak transmigrasi juga orang tua saya dia kan memang orang transmigrasi iya betul sekali memang keadaannya orang transmigrasi seperti ini sudah tahu lah sudah tahu bagaimana apalagi macam transmigrasi dulu kayak orang tua saya ini kan orang betul-betul enggak punya yang ikut transmigrasi niat niatnya transmigrasi betul-betul dari kampung itu enggak punya sama sekali jadi ingin merubah di sini merubah di transmigrasi ini masuk transmigrasi tahun 1985 1986 19 19 1996 19 96 95 96 oh gitu perangkatannya begitu 95 96 sampai sini oh gitu dari sana berarti dari kampungnya dari jawanya itu 95 tapi sampai sini 96 itulah angkatannya angkatan 95 96 oh gitu karena disini juga dua tahap yang disini pertama yang di sini yang di sana kan disini cuma 100 rumah dulu cuma 100 rumah alhamdulillah disini sudah apa namanya ini beranak pinak jadi macam saya ini sudah tambah sudah tambah adikku dasrun itu kan tambah lagi jadi kayak depan ini bu Narto itu kan sudah ada lagi iya betul lebih tambah rame awal-awal cuma 100 kakak 100 kakak campur sama lokal anda dari jawa semua jadi transmigrasi limo tiga sekarang sudah apa namanya ini kalau dihitung kakaknya sudah jauh 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 mungkin 200 kalau dihitung rumah karena sekarang sudah banyak dari orang yang mampu yang mampu dari luar bikin rumah bikin kontra orang menempati bikin rumah dijual disini ditempati warga dari luar sini jadi semakin berkembang itulah cerita sedikit itu baru sedikit segelintir cerita kalau diceritakan panjang lebar masalah transmigrasi itu sangat melelahkan betul saya juga jadi kalau memang yang di luar sana hanya melihat atau enak transmigrasi itu yang transmigrasi yang sudah sudah jadi itu prosesnya sangat meletakkan sekali apalagi yang jauh dari kota sekarang terutama jalannya iya betul betul sekali kalau dulu sekarang sama aja disini jalannya lebih parah dari sepunggur yang saya alami begitu dulu di selimutiga sini jalannya bagaimana kalau 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 di ceritakan dari awal sangat panjang sekali dari mohon maaf sekali memang panjang sekali memang memang maksudnya gini memang betul-betul kalau diceritakan dari mulai jalan sampai jalan iya memang betul cerita sedikit aja cubrikan awal dulu itu papan disini jalannya belum galian sama sekali jadi atas yang di atas tanah itu kain bulat bulat baru dipasang papan kanan kiri tiga tiga jadi di selain ini lubang diisi papan diisi papan tiga begini batas ini lagi tiga jadi ini lubang lubang itu tapi lama setelah berapa tahun baru berapa tahun kan cuma papan iya kayunya kan kayu bulat bulat di paku kan gampang lepas itu dihinjak sini kan sininya terangkat lepas pakunya kuku ini habis semua ini mohon maaf ini kuku ini habis ini karena itu bekasnya masih ada ini tinggal kecil kecil sekali karena begini ya karno papan kan kalau kena panas otomatis kan dia akan melengkung begini melengkung ke atas ujung-ujung sini melengkung atas begini nah iya ujungnya naik jadi begitu jadi jadi taruh rumah saja nanti jadi seperti itu ya apa namanya kalau mengenai perjalan itu masih bagus di daerah yang sekarang ini rumah rumah rumahnya pun jauh beda gitu ya susun siri seperti ini ya papanya masih mentah-mentah begini seperti itu aduh ini kenapa jadi aduh buang barang gak apa-apa aman ya misalnya kan dulu memang ini kan mau pindah aku pindah sebenarnya iya kamar mandi kan gak bagus di tengah kan kalau mandi kan gak bagus di tengah aku mau pindah disini mau cor dulu tapi berhubung ada cornya tadi beri cor itu pakai dari atas cor dari atas berhubung itu yang ya itulah satulah jadi sampai sekarang baru bisa mindah ya nanti mudah-mudahan ke depan ada rezeki bisa mindah kamar mandi ke belakang sini ya memang gak tau kursi mau iya ini jadi patah ini kan ini patah sini ini ya oh iya karena utamanya ini lantai utamanya jadi lubang patah karena basah terus basah terus kan gak dicorkan betul jadi ini dulu kan dapurnya cuma segini segini 2 meter jadi ini kamar mandi disini dapur jadi dapat rezeki ada rezeki bisa nambah lagi 4 meter belakang ini 4 meter oh iya iya inilah kondisi saat ini rumahnya Pak Hasim ya gak malu sudah gak apa gak sengaja ini saya tadi itu datang mendadak mau berangkat berangkat rumahnya sebungur maksudnya wah langsung takhido aja rumahnya Pak Hasim nah itu ya jadinya kan gak oke lah kita kita lanjut ke sebungur lagi oke terima kasih ya aku yang terima kasih oke lah jadi mungkin buat teman-teman yang belum pernah melihat rumahnya Pak Hasim ya seperti ini memang gak pernah memang dari dulu gak pernah dipos seperti ini kalau rumah saya sering dipos sama Pak Hasim jadi saya pos gantian rumahnya Pak Hasim di bawah lah pulang nah seperti ini ya teman-teman semuanya rumahnya Pak Hasim ya jadi masih menggunakan kayu kayu biasa maksudnya ini ruang tamu itu ruang keluarga kamar sini satu dan terus disini satu kamarnya dua ya seperti itu terus di belakang dapur katanya tukang sini aja gak dipasang terus atasnya sini tutup papan apa ini apa ini 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 depan sudah di plafon ini ini kan bolong ya ditutup ditutup dulu kemarin ada papan supaya amin kita masuk ke sini ya gitu ya 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 motornya motornya jadi sepungur kemarin tuh ya ini ya benduknya seperti ini semuanya terima kasih buat semuanya yang sudah ngimak video Putri Tunggal 84 saya ucapkan banyak terima kasih mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan karena saya menuju apa sah banyak salah dan keliruan saya mohon mohon dimaafkan saya akhiri wabilih topik wabilih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa ini 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 depan sudah di plafon ini 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 kan bolong ya ditutup dulu supaya amin tidak masuk ke sini ya 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 mungkin cukup di sini dulu ya kita review rumahnya Pak Asim oke terima kasih ya pak ya ya ini motornya dari sepungur kemarin tuh nah ini ya benduknya seperti ini semuanya terima kasih buat semuanya yang sudah nyimak video putri tunggal 84 saya ucapkan banyak terima kasih mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan karena saya menuju berasa banyak salah dan keliruan saya mohon mohon dimaafkan saya akhiri apabila itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati